Cara supaya bisa cicilan di akulaku untuk mempertahankan limit supaya bisa tetap digunakan Simak video ini sampai habis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Lukiya Pak Kauan Semoga berbicara dan selalu dimudahkan rezekinya Di video kali ini saya akan membahas aplikasi akulaku Yang mana aplikasi ini adalah aplikasi kredit online Berbasis limit dan limitnya kita bisa gunakan untuk berbelanja online Ataupun bisa juga ditarik tunai Oke semua saya bahas lebih lanjut aplikasinya yang baru bergabung di channel ini Bantu channel ini berkembang dengan cara klik subscribe yang ada di bawah Dan juga bunyikan notifikasi loncengnya supaya saat upload video terbaru kalian mendapatkan pemberitanya Oke kita lanjut langsung bahas aplikasinya ya Aplikasi akulaku ini adalah aplikasi berbasis online Yang mana disini kita diberikan limit dan limitnya kita bisa gunakan untuk belanja Tapi disini banyak juga pertanyaan yang masuk ke saya Kenapa limit saya tidak bisa gunakan Kalian tadinya bisa digunakan tapi sekarang jadi tidak bisa Nah ini ada beberapa tip ataupun saran untuk kalian teman-teman ya Disini pertama kalian pastikan limit kalian itu kalian gunakan setiap bulan teman-teman ya Jadi disini ada metodenya Seperti disini ada tagihan juga Saya kalau bisa lihat tagihanku 1.800.000 Nah kalian gunakan limit ini Jangan sampai salah menggunakannya teman-teman ya Jadi kalian menggunakan limit ini untuk keperluan pribadi Pasti itu akan membuat kalian pusing karena kalian harus menggunakan setiap bulannya Gunakan untuk kredit Jadi kalian gunakan kredit sendiri Jadi kalian harus bayar sendiri Ini memang salah langkah teman-teman Tapi kenapa harus digunakan setiap bulan Dan kalian tadinya harus menggunakannya terus menerus Tapi kalian tidak ingin menggunakan karena kalian tidak mau untuk membayar Nah disini ada tipsnya Jadi gunakan limit ini untuk berbisnis teman-teman ya Seperti disini cek tagihan kita ya Kita lihat linksnya Kalian bisa lihat saya gunakan aplikasi Aku Laku ini untuk berbelanja online Seperti disini kalian bisa lihat Saya belanja HP ya teman-teman ya HP ada Oppo, ada Pipo, ada Infinix Nah jadi saya gunakan aplikasi Aku Laku ini untuk berbisnis Jadi saya kreditkan lagi ke orang lain Jadi intinya kita bisa gunakan terus limitnya Karena kita terus menggunakan limit ini setiap bulannya Jadi untuk kalian ada pertanyaan kenapa tadinya bisa digunakan tapi sekarang tidak Jadi pertama kalian harus bayar tepat waktu setiap bulannya Lalu kalian juga harus gunakan lagi limit itu setiap bulannya Jadi setiap saya ada limit seperti disini Limit saya total limit saya adalah 9 juta teman-teman ya 9.160.000 Dan sisa tinggal 1.400.000 Karena di bulan yang jatuh tempo saya bayar Setelah itu saya ambil lagi Karena setiap kali melakukan pembayaran Pasti limitnya kembali Dan saya gunakan lagi teman-teman ya Ataupun memang saya belanjakan lagi limitnya untuk bisnis saya teman-teman Kalau kalian tadinya bisa melakukan cicilan Dan sekarang tidak Mungkin karena kalian memang tidak sering menggunakan limit ini sendiri Dan juga memang misalkan kalian harus belanja Setelah belanja kalian bayar Tapi tidak digunakan lagi Nah itu mungkin alasannya teman-teman ya Untuk pertanyaan yang tadinya bisa dan jadi tidak bisa teman-teman Kalau yang tadinya memang awalnya tidak bisa melakukan belanja ataupun kredit Mungkin di antara kalian banyak teman-teman ya Ini juga memang sedikit pertanyaan bagi saya Karena sulit juga Untuk yang tadinya awal tidak bisa melakukan kredit Tapi sekarang jadi tetap saja tidak bisa Setelah kredit barang terus menurut ataupun setelah Apa namanya Kita beranjak cash juga tetap tidak bisa Memang itu sulit teman-teman Ini memang semua dinilai oleh sistem aku laku itu sendiri ya teman-teman ya Kalau kalian ingin bertanya seperti itu Mungkin kalian bisa langsung tanyakan kepada CS-nya Karena memang hanya CS yang bisa menjawab Kenapa limit kalian awal ya Dari awal tidak bisa digunakan sama sekali ya teman-teman Kalau yang sudah bisa digunakan dan tadinya tidak bisa digunakan Itu mudah pertanyaannya itu kalian harus gunakan sering limit ini sendiri Dan juga bayarnya tepat waktu teman-teman ya Itu sih jawabannya dari saya teman-teman ya Oke semoga bermanfaat sih untuk kalian yang bertanya seperti itu Saya pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh